Sekedar informasi, kalau ada teman-teman yang meledeki saya, ini Pak Sheikh Maulana, saya sering mengatakan ya TGB tetapi dalam bahasa bugis Tania Guru Bajang. Bukan. Bukan Guru Bajang. Tania Guru Bajang. Tania Guru Bajang itu Bapak lah, kalau saya sudah tua Pak. Bajang itu kan muda, jadi Bapak lebih cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda sedang menyaksikan Sekilas Info dalam program Sekata bersama saya, Rahmat Anwar. Inilah Sekilas Info selengkapnya. Selama ditunggu pemirsa, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Parepare menggelar seminar internasional secara virtual dengan menghadirkan Kiai Haji Muhammad Zainul Majidi atau biasa disalpa dengan Tuan Guru Bajang. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Parepare menggelar seminar internasional dengan tema Mainstreaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan, Rabu 1 Juli 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh lima narasumber yakni Ahmad Sultra Rustan, Rektor IAIN Parepare, Wahyuddin Halim, Dosen UIN Aloudin Makassar, Muhammad Zain, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Pasana Keagamaan dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama, Abdur Rauf Amin, Kolej Universiti Perguruan Agama Burune Darussalam, dan Kiai Haji Muhammad Zainul Majidi atau Tuan Guru Bajang Cendekiawan Muslim. Budiman Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare dan Ali Rusdi Bedong Kepala LP2M memandu kegiatan ini sebagai moderator dan host. Rektor IAIN Parepare Ahmad Sultra Rustan sangat mengapresiasi kegiatan Seminar Internasional Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh LP2M. Menurutnya, moderasi beragama semestinya dipraktekkan, diintegrasikan, dijiwai, dan dilaksanakan oleh para tokoh masyarakat, agama, serta insan akademik. Ada hal yang menarik saat suasana seminar berlangsung, saat Rektor IAIN Parepare menyebut bahwa moderator kegiatan seminar, Budiman memiliki kemiripan dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majidi. Kalau saya melihat, bukan Tuan Guru Bajang yang mirip Pak Budiman, tetapi adalah Pak Budiman yang justru mirip Tuan Guru Bajang. Sekedar dulu. Pak Budiman lagi bebat beribu kali dibanding saya, Pak. Insya Allah. Terus foto bersama ini. Fisiknya saja Tuan Guru Bajang ini belum bisa mengampaui apalagi kapasitasinya. Katakan bahwa, loh, ini kok ada Tuan Guru Bajang juga jadi pembelaar? Ada juga sih yang menyampaikan tausir di atas minbar ini. Tengah lagi. Tapi, ya, sekedar informasi, kalau ada teman-teman yang meledeki saya, ini Pak Sheikh Maulana, saya sering mengatakan ya TGB, tetapi dalam bahasa mujiz Tania Guru Bajang. Bukan. Bukan Guru Bajang. Tania Guru Bajang. Tapi di Bajang itu Pak Bapak lah, kalau saya sudah tua, Pak. Bajang itu kan muda, jadi Bapak lebih cocok. Terima kasih banyak. Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majiddi, sebagai salah satu keynote speaker dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa agama Islam membawa nilai-nilai yang kompetibel yang bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain di luar bangsa Arab. Teks agama tuntunan syariah dengan akal budi, rasio manusia tidak boleh dipertentangkan, sebab dari akal rasio inilah lahir peradaban dan kebudayaan yang menjadi fundasi moderasi beragama. Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majiddi berharap kepada perkuruan tinggi Islam bahwa tidak lagi sekedar menjadi konsumen atas pemikiran dan narasi keislaman dan kebangsaan. Tetapi sudah saatnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar dengan demografi muslim terbesar di dunia, serta khasana pluralitas dan heterogenitas yang sangat tinggi untuk senantiasa secara aktif memformulasi kearifan-kearifan yang dimiliki, serta menjadi alternatif pemikiran keislaman dan kemanusiaan untuk bangsa-bangsa lain. Kegiatan tersebut meluncurkan buku yang berjudul Main Streaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan yang ditulis oleh para dosen muda iaien pare-pare. Kegiatan ini berlangsung selama 3 jam, diukuti oleh 257 peserta, dan ditonton oleh 2.463 orang di kanal Youtube Pujuk Moderasi. Kegiatan seminar internasional ini bermula dari beberapa bulan yang lalu kami dengan 10 tim dosen-dosen muda iaien pare-pare kemudian berkumpul dan membuat buku antologi atau chapter dan jadilah buku dengan kami beri judul Main Streaming Moderasi Beragama Dalam Dinamika Kebangsaan. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya kami menganggap bahwa tema ini menarik kalau dia diangkat menjadi diskusi yang lebih luas lagi. Dan akhirnya muncullah keinginan, usulan dari teman-teman untuk membuat seminar internasional. kaitannya dengan TGB. Sebetulnya TGB ini yang pertama kali menyampaikan ke saya bahwa saya mirip lah. Itu Pak Prof. Pak Al-Mukarram Prof Rahim Arshad. Ketika beliau menghadiri AICIS di Mataram, setelah beliau pulang, beliau memanggil saya dan menyampaikan bahwa ada kembaranmu di Mataram. Siapa itu Prof? Katanya Gubernur Musa Tenggara. Tapi saya selalu menyampaikan, kalau ada teman-teman yang mengatakan mirip dengan TGB, saya bercanda seperti yang saya sampaikan tadi. TGB itu menurut saya bukan Tuan Guru Budi atau mirip dengan Tuan Guru Bajah, tapi Tania Guru Bajah. Tania itu bukan Guru Bajah. Apa yang mau disampaikan sejati-jati, Pak, tentang moderasi beragama? Moderasi beragama sebetulnya tadi ada kata kunci yang disampaikan oleh para garas sumber, yang pertama adalah moderasi itu sebetulnya ujung-ujungnya toleransi. Kemudian yang kedua, menerapkan moderasi itu, itu mestinya tidak buta atau hampa budaya. Jadi, menerapkan moderasi itu mesti harus sesuai dengan kadar di mana moderasi itu akan diterapkan. Jadi, misalnya di Indonesia, tentu nanti caranya harus ada dialog. Karena dalam pandangan saya, berdasarkan hasil bacaan, moderasi itu dalam bahasa Arab, wasatiyah. Dan al-wasatiyah itu, wasatiyah sufil Islam itu dia harus jamiah, komprehensif. Jadi, al-wasatiyah, al-jamiah. Jadi, mampu menjembatani antara yang ekstrim kiri dengan ekstrim kanan itu tadi. Nah, ketika mau dimoderasi, maka perlu ada trik, ada strategi, dan seterusnya. Maka yang di, saya setuju apa yang disampaikan tadi, narasumber yang dari Brunei, bahwa harus proporsional. Proporsional dalam beragama? Dalam memoderasi. Dalam memoderasi apa saja. Nah, khususnya yang kita bicarakan atau bincangkan tadi ini adalah moderasi beragama. Nah, dan saya pikir kalau begitu, insya Allah masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, akan menjadi masyarakat yang toleran. Saya kira begitu. Tambahan bahwa yang berkembang tadi di diskusi adalah bagaimana menjadikan moderasi beragama itu atau wasati ya, diajarkan dan diperkenalkan ke masyarakat secara metodologis. Bukan fikih, tetapi usul fikrinya. Secara metodologi, metodologis, moderasi beragama itu harus diperkenalkan ke masyarakat. Bukan saja di perguruan tinggi atau di kampus-kampus, tapi juga di tempat ibadah, kalau kita umat Islam di masjid, dan yang kedua di pesantren, di madrasa, bahkan di sekolah. Saya kira. Harapan kami ke depan kemudian bahwa persemaian ide-ide tentang moderasi ini penting di kalangan anak-anak muda sehingga kita tidak mudah untuk cenderung apa namanya kafir-mengkafirkan atau menyalahkan orang lain, mendiskriminasi pandangan orang lain. Kita lebih terbuka inklusif beragama, agama yang damai, agama yang ya Islam yang damai, Islam yang menyapa. Itu harapan kami, apalagi kami yang misalnya di kimuan dakwa dan komunikasi ini penting untuk menyemaikan ide-ide ini. Kami tidak ingin anak muda itu terjebak di pemikiran-pemikiran sempit gitu, gampang menyalahkan orang lain, gampang mengkafirkan orang lain, tidak terbuka pemikirannya, sehingga harapannya dari IIN pade-pade kita mulai untuk kembali mengingatkan sama-sama mari kita meneguhkan wasatiyatul Islam atau sifat bermoderasi dalam beragama, khususnya dalam kajian Islam Islam Ustadis. Harapannya ke depan insya Allah tidak hanya cukup di sini, insya Allah di beberapa termin, apakah 2-3 minggu ke depan, kami sudah siapkan juga event-event yang ini, sehingga ke depan kita manfaatkan tidak terjebak hanya di masalah pandemi, kita akan selalu berusaha untuk tetap kreatif dan inovatif bersama teman-teman. Kami mengundang kepada para mahasiswa, anak-anak muda YIN Pare-Pare dan kepada anak-anak muda secara umum, mari kita sama-sama tetap mengkaji agama dengan hati terbuka, dengan kepala terbuka, kita sumaikan Islam yang damai, Islam yang menyapa, Islam yang sejuk untuk semua. Terima kasih. Dari Pare-Pare Rahmat Nuno LK Channel Demikian segala simpon, saya Rahmat Anwar dan seluruh kru yang bertugas pamit untuk diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 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 Terima kasih.